Halo selamat malam kembali lagi di channel belajar Rui J di video malam hari ini saya mau coba tes ya ngulik Rui EG dengan fiturnya yaitu load balance jadi di sini sudah ada satu router atau Gateway tipenya EG-105G dan sudah juga dipasang dua sumber internet ya yang pertama dari ISP ya dari broadband kemudian yang satu lagi dari 4G ya Nah nanti kita akan langsung praktek aja jadi sekarang ini sudah di set up ya sudah di set up eh ada routernya ada switch POE dan juga ada satu unit access point ya Reye RAP1200F nah kemudian ada sedikit detail teknisnya di sini ada ISP ya pakai Indyhome saya berlangganan 30 Mbps kemudian juga saya punya modem 4G nah ini kurang lebih di sini dites sekitar 10 Mbps ya ini pakai telekomsel ya kemudian berapakah bandwidth yang akan didapat ketika kedua sumber internet ini kita gabungkan dengan fitur load balance gitu ya oke sekarang kita akan buka browser ya kita buka browser nah disini sudah disetting ya sudah disetting nama networknya nama networknya Avenger kemudian disini ada satu gateway satu AP dan satu switch ya gatewaynya kita sudah menggunakan RG-EG-105G ya nah secara fisikal ini sudah dihubungkan ya kabelnya sudah terhubung ke dua sumber internet tapi saya belum setting untuk cloud balance nya nah sekarang kita akan coba pelan-pelan ya kita akan konfig melalui e-web nya jadi ini bisa disetting dari cloud app dan juga dari e-web ya oke sambil tunggu kebuka linknya kita coba dari handphone dulu ya dari aplikasi Luigi Cloud apps nya nah disini kita tinggal buka aplikasi Luigi Cloud kemudian kita nanti masuk ke menu project ya ke menu project disini nah ini sudah ada Avenger sumpah mak konsepnya sudah ada satu sumber internet kemudian tiba-tiba kita pasang baru nih ya jadi tidak setting dari awal sudah ada dua ISP jadi pertamanya sudah ada duluan ya satu ISP kemudian tiba-tiba kita pasang lagi nih ya baru untuk backupnya atau untuk menambah traffic internetnya gitu ya nah tinggal colok aja fisikalnya kemudian kita masuk ke sini nih menu toolkit nanti ada di bawah oneconfig ya ada oneconfig nah ini oneconfig kita bisa klik disini kemudian tinggal pilih nanti dual ISP aja nah disini nanti juga ada metodenya apa mau load balance atau aktif standby atau bahasa di e-web nya itu primary backup ya jadi bisa lewat sini lewat aplikasi Luigi Cloud lebih mudah ya nggak usah buka laptop lagi nggak usah buka browser tinggal buka aplikasinya aja atau mau yang masih manual tradisional ya kita bisa lewat sini ya bisa lewat e-web nah ini belum kebuka kita coba refresh dulu di tunnelnya jadi teman-teman misalnya kita sebagai ISP ya atau kita installer kemudian kita misalnya kita installer CCTV gitu ya terus kita punya customer menggunakan layanan kita CCTV nya ipcam nya dari kita tapi kita pengen si yang punya property atau customer kita ini bisa monitoring kameranya dari luar ya dari luar jaringan nah yang umumnya standar-standar itu cuma kita kasih satu ya kita bilang aja Pak sewa satu ISP dong gitu ya Indy Home atau apa gitu ya Nah itu yang umum seperti itu tapi ada juga mereka yang misalnya customer nya lebih ke SMB ya lebih ke perusahaan mereka perlu akses 24 jam misalnya atau terus menerus jadi perlu koneksi internet yang tersediaannya tinggi gitu ya jadi perlu backup nah jadi harus ada dua ISP disana nah ini bisa menggunakan router EG 105G ini dan disetting load balance oke sekarang kita balik lagi ke sini tunnelnya kita coba kita disable dulu kita recreate nah jadi ini membantu sekali untuk teman-teman yang misalnya sewa Indy Home karena Indy Home ini IP nya selalu berubah atau kita lewat visat lewat 4G ya apapun itu nah kita tidak perlu lagi mikirin IP publiknya berapa kemudian harus pakai Dynamic DNS ya harus sewa lagi kalau sudah pakai Luigi Cloud yang penting nanti ada koneksi internet itu bisa di tunnel atau bisa di redirect dari platform Luigi Cloud ini gitu ya jadi lebih hemat Oke kita coba lagi kita akan remote ke arah atau ke dalam routernya tapi via atau melalui Luigi Cloud ya nah ini sudah kita sudah masuk berarti kita bisa langsung menuju ke menu router ya ke menu router nah disini kita ke basic ya basic ke one karena kita mengkonfigurasi internetnya ya Nah secara default ini masih single line jadi hanya ada satu sumber internet dan perlu diketahui juga untuk tipe yang 105G ini maksimal hanya support dua one ya atau dua sumber internet gitu oke kita kita sekarang tinggal pilih aja dua lain nah seperti ini oke kebetulan one satu dan one nol gitu ya atau isp1 dan isp2 itu kan sudah ada modemnya ya di sini ya dan dari modem itu sudah kasih DHCP nah jadi ya kita pilihnya DHCP aja kecuali nanti ISP pertama kita beli dedicated biasanya dikasih IP static atau IP public static gitu ya kita harus manual ngisi itu juga bisa ya kayak gini kita isi aja sesuai data-data yang kita terima dari providernya cuman kalau biasanya beli broadband itu sudah dapat DHCP dari modem internetnya ya oke sekarang kita setting DHCP kemudian ISP load settingnya ini langsung pilih balance ya langsung pilih balance aja nah tadi kan secara bandwidth ya untuk Indie Home nya 30 Mbps kemudian untuk 4G nya kan kita nggak tahu ya karena tergantung ya karena tergantung sinyal ya tergantung pemakaian orang lain juga gitu ya jadi menu nya itu tidak average tidak tidak sama terus gitu ya selalu berubah-ubah nah tadi saya bilang sekitar 10 Mbps itu bisa juga nanti dibuat seperti ini ya 3 banding 1 jadi 30 Mbps banding 10 Mbps atau sekarang kita biarkan aja dulu default ya terus yang perlu diperhatikan disini ada catatan nih ya nah balancing policy nya kita bagi dua ada based on link dan based on source IP address oke nah disini ada catatan kalau kita menggunakan based on link ya itu bisa jadi ya di kemudian hari ada masalah pada saat ketika kita ada akses ke web banking atau bank ya bank service karena biasanya karena security nya keamanan di sisi server bank yang sangat tinggi gitu ya jadi dia tidak menerima IP yang tidak stabil artinya kadang-kadang kok dari source IP atau ISPA kadang-kadang dari ISPB padahal sesinya sama nah itu kadang-kadang dari servernya menolak gitu ya jadinya nggak mau jadinya suka tidak kebuka webnya makanya disini disebutkan kalau fail ya untuk akses ke bank service itu bisa pilih yang based on source IP address jadi tetap source IP nya sama itu terus gitu ya sesinya sama tidak loncat loncat tidak round robin gitu ya oke ini sekarang sudah kita tinggal save aja ya mungkin nanti ada sedikit jeda sekitar 10 titik ya untuk dia restart servicenya mungkin oke jadi settingnya cuma gitu aja ya gampang sekali ya tinggal klik-klik dua lain kemudian load modenya sudah defaultnya balance ya nanti ada juga load modenya primary secondary atau aktif backup atau aktif standby nah kalau ini sebenarnya kalau mau lebih yakin gitu ya misalnya nggak mau ada gangguan di banking servicenya bisa pake yang primary and secondary jadi dia traffic diutamakan ke ISP A ya udah terus lewat situ ketika ISP A nya fail atau mati itu nanti baru pindah ke ISP B cuman memang secara operasional sayang ya bandwidth backupnya nggak kepake gitu ya tidak optimize tidak teroptimalkan penggunaan internetnya makanya kalau kita pilih balance ini dua-duanya kepake dan ini sudah include failover juga jadi kalau salah satu mati ya dia otomatis pindah oke ini harusnya sudah selesai nah sudah selesai oke kita akan coba speedtest dulu ya dari smartphone nah ini smartphone saya kita coba kita connect dulu ya ke Avengers nah kita ke Avengers nya oh kita ke ya bener ya Avengers sudah connect nah kita cek lagi apakah sudah berubah tadi kan kita setting lewat e-web ya sudah dual ISP ya sudah ngikutin jadi ketika di konflik lewat e-web nah disini juga berubah di aplikasinya karena satu controller cuman di intipnya dari dua platform yang berbeda gitu ya oke sekarang kita coba speedtest nah ini ini home plus 4G telekomsel ya nah ini bisa sampai ke 40 ya berarti kalau secara kalkulasi itu bener ya 30 mbps ini home nya plus 10 mbps kurang lebih di sisi modem telekomselnya oke ini 41 ya kita tes sekali lagi ya biar nggak penasaran kita tes lagi close go nah ini telekom sumbernya telekom ya nah masih 40-an oh ini sekarang 50-an ya oke 40-an ya average-nya nah oke ya sudah kelihatan hasilnya kan ya sekarang kita coba ya bisa nggak ini salah satu dimatikan dulu ya nah kita matikan dulu salah satunya gimana caranya nih kita tes sebelah-sebelah ya kalau pakai 4G nya aja dapat speed berapa gitu ya kita coba tunnel lagi go ups nah kita harus refresh ya harus kita disable tunnel tunnel fashion nya karena sudah berubah tuh topologi nya tadinya cuman ke satu one sekarang ada dua one jadi kita recreate lagi nih coba jadi nggak peduli ya dia mau sumbernya dari mana internetnya selama ada koneksi internet ya ini kita bisa remote dari arwi gcloud oke ini sudah masuk ya coba kita lihat di sini one one satu nah dua-duanya ada bandwidth ya ini 1,2 Mega sekitar segitu kemudian di sini kemudian di sini kecil nih ya 80 kbps oke sekarang saya coba iseng nih iseng namanya juga ngulik ya nah one yang one utamanya ya yang utamanya coba kita bikin bikin off dulu nih gimana caranya kita kasih IP asal coba mau nggak ya oh nggak mau coba kasih IP asal aja nah kayak gini kan harusnya kan dia nggak bisa internetan ya ini ini nggak bisa di-disable ternyata ya interface-nya ya coba kita cek cek lagi oh ini sudah disconnect oke sesetnya sudah putus ya oke sekarang harusnya ke Indie Home nya sudah mati ya kita akan kita tes lagi coba ini masih ke Avenger ya oke belum mau dia coba kita cek di sini masih Avenger kita manage router nah jadi bisa cek dari sini juga ya kita masukin passwordnya oke nah ini yang di One 1 yang ada internetnya oke coba kita speedtest lagi harusnya sudah ya oke masih belum mau coba kita lihat settingannya router mana router router one basic one nah ini harusnya mungkin saya akan feedback juga ya supaya bisa disable interface ya kalau gini kan repot ya harusnya harusnya ganti-ganti IP ini oke atau saya coba connect-disconnect dulu ya kita connect ke Avengers harusnya connect ya kita coba lagi ini nah baru bisa oke ini cuma satu ya satu uplink dia lewat 4G nah ini 17 16 15 15 something ya 15 something ini hampir 20 ya hampir 20 ya 18,8 ya 20 mega lah ya berarti kalau tadi 30 tambah 20 ya benar 50 ya nah ini yang 4G nya ya telekomsel oke telekomsel telekomsel oke sekarang kita coba hanya menggunakan Indie Home nya aja jadi oh ya dari sini aja settingnya ya dari web aja ya nah yang ini One nya kita buat DHCP lagi ini yang ke arah Indie Home nya ini yang ke arah Indie Home nya kemudian One 1 nya ini kita buat static ya kita buat static aja tapi IP nya asal-asal ya nah kayak gini biar gak ketemu internetnya ya data error oke hit oke jadi memang setelah kita ubah ya di sisi One atau Config One nya memang ada beberapa detik gitu ya kurang lebih 10 detik kan ya dia agak-agak error gitu ya oke ini sudah connected kita manage router lagi nah ini ya oke jadi ini sudah sumber internetnya 1.6 kita lihat Config One nya 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 Nah One nya DHCP One 0 nya One 1 nya static oke harusnya ini sudah lewat ke Indie Home ya kita ulang lagi nah finding provider dulu ya oke oke nah PT Telekomunikasi Indonesia nah 30 Mbps jadi lewat Indie Home 30 Mbps tadi ya lewat Telkomsel itu sekitar 20 ya hampir 20 Mbps ya mungkin itu yang bisa saya share malam hari ini semoga bisa menjadi pencerahan ya nanti topik-topik yang terkait dengan ini mungkin nanti ada NAT ya pot forwarding mungkin kita akan bahas di video selanjutnya ini saya update dulu nih ya ini saya update dulu jadi tadi Telkomsel nya 20 ya 18 lah gitu ya terus disini totalnya 45 Mbps oke mungkin itu saja terima kasih sudah menonton sampai jumpa lagi sampai jumpa lagi